Program Sustainable Tourism Development atau pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas ini memiliki lima flagship program, Mbak Yatin. Pertama, Sustainable Tourism Destination. Jadi destinasinya harus juga konsepnya berkelanjutan. Sustainable Tourism Observatory. Jadi kita mengobserve, kita pastikan, kita punya pemantauan agar semua aspek kepariwisata yang berkelanjutan itu dilakukan dan diimplementasikan. Selanjutnya, Sustainable Tourism Certification. Kita mensertifikasi kegiatan-kegiatan pariwisata yang berkelanjutan. Setelah itu kita dorong Sustainable Tourism Industri. Jadi bukan hanya kita bicara satu, dua kluster, tapi seluruh industri dan juga ekosistem yang sustainable development. Terakhir, Sustainable Tourism Marketing and Management. Jadi pemasarannya juga harus kita dorong ke arah Sustainable Tourism dan pengelolaannya masuk ke dalam lingkup Sustainable Tourism. Nah, pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan ini sudah kami tuangkan di Permen Parikraf nomor 9 tahun 2021 yang tentunya disesuaikan dengan standar Global Sustainable Tourism Council dan juga sudah mendapat pengakuan dari United Nations World Tourism Organization, UNWTO, dengan empat pilar fokusnya. Apa aja itu? Satu, pengelolaan berkelanjutan. Kedua, keberlanjutan sosial ekonomi. Dan juga bagaimana dampak pada lapangan kerja lokal, keberlanjutan budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Ini kita lakukan karena ini menjadi acuan dalam mensertifikasi destinasi-destinasi termasuk desa wisata berkelanjutan. Kami berkomitmen full untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan karena kita sudah punya program-programnya ini. Mulai dari Indonesia Sustainable Tourism Award sampai sertifikasi CISE, Anugerah Desa Wisata Indonesia. Juga kita sudah mulai ekoturism. Kita ada karbon footprint kalkulator dan offsetting. Ada gerakan bisa, bersih, indah, sehat, dan aman. Dan yang penting juga ini pengelolaan sampah yang kita berikan pendampingan. Yang paling menarik dari semua ini adalah carbon footprint kalkulator dan carbon offsetting. Di mana kalau Mbak Yatin datang ke Bali, kita berikan kesempatan menghitung jumlah karbon yang digunakan untuk sampai ke destinasi. Dan kita tawarkan program-program apa yang bisa meng-offset. Misalnya menanam mangrove, menanam pohon, restorasi terumbu karang, dan lain sebagainya. Jadi ini yang akan kita dorong agar pariwisata target net zero di tahun 2035 itu yang kita kurangi 50% bisa tercapai.